Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak SD Muhammadiyah 2 GKB? Sehat ya? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Oke, kembali bersama Usaha dan Nur dalam mata pelajaran IPA kelas 6. Kali ini kita akan belajar tentang tuberitas dan ciri-cirinya. Disimak baik-baik ya. Sebelum kita masuk pada tuberitas dan ciri-cirinya, kita mengingat kembali tentang pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan. Proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau panjang dan lebih berat. Itu adalah definisi pertumbuhan. Yang sudah pernah Ustazah jelaskan ya. Jadi diingat kembali bahwa pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau panjang dan lebih berat. Seperti pada contoh di bawah ini ya. Nah, contohnya ukuran tubuh anak yang semakin besar dan semakin tinggi dari tahun itu definisi dari pertumbuhan. Oke, sekarang masuk pada definisi perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Jadi contohnya adalah kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Jadi perkembangan itu adalah proses perubahan fungsi alat tubuh. Jadi misalnya gerak kaki, asalnya tidak bisa berjalan, kemudian bisa berjalan. Kemudian kemampuan berbicara yang awalnya hanya bisanya menangis, tapi lama-lama akan bisa berbicara dan lebih menangis. Nah, itu adalah definisi perkembangan. Nah, sekarang masuk pada pubertas. Apa sih pubertas itu? Jadi pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ deproduksi. Jadi anak akan mengalami perubahan fisik ya. Kemudian pubertas berasal dari bahasa latin, yaitu pubert. Yang biasa kita menyebutnya pubert. Nah, pubert ini dialami pada masa remaja, di mana masa menuju ke kedewasanya. Pada masa pubertas, tubuh akan berubah. Ya, perubahan tersebut disebabkan oleh hormon. Jadi hormon adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu dalam tubuh. Itu adalah hormon. Jadi pada masa pubertas itu, tubuh akan berubah yang disebabkan oleh hormon. Ya, terjadi pematangan fungsi organ reproduksi. Nanti berikut adalah ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang pertama, tubuh bertambah berat dan tinggi. Jadi pertumbuhan tubuhnya itu semakin lebih berat dan tinggi. Kemudian masa otot semakin bertambah. Jadi kuat ya. Nah, jagun mulai tumbuh dan tambah. Jagun itu yang ada di leher itu ya. Kemudian untuk laki-laki juga tumbuhnya kumis. Suaranya menjadi berat. Atau istilahnya itu adalah parau. Nah, kemudian mengalami mimpi basah dan keringat yang kita hasilkan semakin banyak. Nah, itu adalah ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Yang paling umum dan paling kita ketahui ya. Itu adalah jagun. Tumbuhnya jagun dan tumbuhnya kumis. Nah, ini yang paling kita ketahui. Nah, bagaimana dengan perempuan? Ciri-ciri pubertas pada perempuan. Yang pertama adalah tubuh yang semakin berat ya. Menjadi berat dan tinggi. Kemudian suara juga berubah menjadi melengking ya. Semakin tinggi juga. Kemudian panggul dan bagian dada membesar ya. Jadi, tumbuhnya bagian dada dan panggul. Kemudian mengalami menstruasi. Tumbuh jerawat. Keringat semakin banyak. Jadi, untuk tumbuhnya jerawat ini bisa dialami oleh laki-laki dan perempuan ya. Tubuh menjadi berat dan tinggi juga dialami oleh laki-laki dan perempuan. Kemudian keringat semakin banyak ini juga dialami oleh laki-laki dan perempuan. Nah, untuk menjaga kesehatan dan tinggal laku pada pubertas. Karena pubertas ini, keringat yang dihasilkan itu juga semakin banyak. Kemudian aktivitas kita juga semakin tinggi pada masa remaja ini. Maka, kita harus menjaga kesehatan. Apabila kita tidak menjaga kesehatan, maka nanti akan menjadi sarang penyakit. Salah satunya yang pertama adalah pola hidup sehat. Yaitu makan makanan yang bergizi, tidur cukup, dan berulah raka. Kemudian yang kedua adalah mandi secara teratur. Yaitu dua kali sehari. Kemudian mencuci muka secara teratur. Memakai pakaian yang bersih. Kemudian memakai pakaian dalam yang bisa menyerap keringat. Agar pakaian yang kita pakai itu tidak berbau, maka harus ada dalamannya yang mudah menyerap keringat. Kemudian mencuci rambut secara teratur. Intinya kita harus mandi dengan bersih. Agar tubuh kita tidak bau dan menjadi sarang penyakit. Untuk tingkah laku pada puberitas. Karena masa puberitas ini adalah masa bagaimana aktivitas para remaja itu banyak. Dan menjadi pola pikirnya kemudian menjadi sensitif. Maka harus didampingi atau harus dipantau oleh orang tua. Jadi ini. Hal positif untuk remaja. Yang pertama, memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik. Menggunakan jejaring sosial dengan bijang. Melakukan aktivitas yang positif. Yang bermanfaat. Patuhilah nasihat guru dan orang tua. Bentengi diri dengan agama dan rajin beribadah. Karena pada masa remaja ini adalah membentukkan karakter seseorang. Maka harus dijampingi oleh orang tua. Dan berada di dalam lingkungan yang baik. Agar kita menjadi baik. Nah, oleh karena itu, selain patuh dengan nasihat guru dan orang tua. Juga harus membentengi diri dengan agama dan rajin beribadah. Agar hal-hal yang negatif tidak masuk ke dalam pikiran kita. Nah, memilih teman yang baik. Karena teman yang baik akan memberikan pemikiran yang positif pada diri kita. Jadi, teman yang baik akan memberikan dampak yang baik juga pada diri kita. Nah, anak-anak kelas enam ini sudah masuk pada masa remaja. Oleh karena itu, bentengi diri kalian dengan agama dan rajin beribadah. Lakukan hal-hal yang positif. Misalnya seperti gambar di sini ya. Berulahraga, kemudian fotografi, atau yang lain-lain ya. Melakukan aktivitas yang positif. Ya, anak-anak ya. Semangat untuk kalian semua ya. Nah, terima kasih. Sukses selalu untuk kalian. Berkreasi di masa remaja ini. Rajin belajar, taat beribadah, patuh sama orang tua. Itu yang paling penting di masa remaja, Pak. Seperti yang kalian amami. Nah, itu saja dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.